TNI Angkatan Laut kembali mengamankan kapal tanker dengan bobot 1914GT yang bermuatan bahan bakar minyak solar sebanyak 2.500 ton di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Kapal berbendera Cook Island ini ditangkap dengan menggunakan KRI Yosudarso karena masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Dari dalam kapal tersebut juga diamankan sebanyak 18 orang ABK yang berasal dari berbagai negara, antara lain dari Jepang, Cina, dan Myanmar. Meskipun memiliki surat jalan, namun para ABK tidak bisa menunjukkan surat dokumennya untuk masuk ke wilayah Indonesia. Panglima Komando Armada I Laksamana Muda TNI Ali Yudomargono saat menggelarut presilis di Makolamal Batam mengatakan tim patroli TNI AL saat itu mencurigai sebuah kapal berbendera asing yang masuk ke dalam perairan Indonesia. Namun saat kapal bergerak keluar perairan, petugas langsung mengejar dan mengamankan kapal tersebut. Dari pengakuan beberapa ABK, kapal tersebut berangkat ke Singapura dan membawa 2.500 ton solar untuk dibawa ke wilayah Arab. Namun setelah didesak dan diperiksa dokumennya, ternyata kapal tersebut akan berlayar ke wilayah Taiwan, bahkan juga akan ke Papua Nugini. Kapal tanker dengan bobot 1.914 KT dan memuat 2.500 ton solar. Kapal itu mendekat ke pulau di Natuna dan begitu keluar dari Natuna kita tangkap karena mereka menggunakan negara asing. Jadi, benderanya bendera Cook Island dan APK-nya warga negara asing semuanya. Sehingga patut didika mereka masuk di wilayah Indonesia tanpa izin karena telah masuk di dalam teritorial kita. Dan setelah kita cek dokumennya bahwa kapal tersebut sebenarnya harus mengirim bahan bakar solar dari Singapura ke Emirat Arab. Tapi kenyataannya mereka kita temukan di perairan teritorial Natuna. Dengan tingginya tingkat kerawanan dan banyaknya pelanggaran yang terjadi, TNI-AL memprioritaskan pengawasan di seluruh wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain. Koarmada 1 akan meningkatkan intensitas patroli laut dengan menggunakan KRI dan pesawat udara. Untuk kasus kapal tanker ini akan terus dilanjutkan proses hukumnya. Saat ini kapal tersebut dititipkan di lanang ranai Natuna ke pulau Natuna. Dari Batam, Kepulauan Real, Andri Sofian Triberata TV, Salam Triberata.